Buku merupakan sumber informasi, lautan informasi yang bisa membuka wawasan kita tentang berbagai hal Kayak ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial budaya, politik maupun aspek-aspek kehidupan lainnya Di perpustakaan PDSKB Jasin telah tersimpan kurang lebih 138 ribu koleksi buku Dan ada juga 4.395 ribu koleksi ya 4 ribuan 4 ribuan, kurang lebih 4 ribu, hampir mencapai 4.400 koleksi buku Perpustakaan Batavijs, Genotskab, Van Kunsten, and Wetenskab Sendiri merupakan perpustakaan khusus karena koleksinya yang bersifat khusus Serta pemakaiannya terbatas pada peneliti aja Hai, hai Indonesia Hai Besti, welcome back to the show It's Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Hai, ada saya Ditan Sudiro yang maksudnya terlihat kutu buku tapi gak dapat ya, kurang Pak guru Enggak, kutu buku maksudnya Enggak Pak guru Kutu beras Enggak, kalau menurut saya lebih kayak pemain biliard profesional Enggak juga, enggak juga Apa dong Ya itu tadi Kutu beras Aduh Pak guru, pak guru Ji, ibu guru Oke, ketemu sama aku juga, Kak Zita disini yang udah kayak cosplay guru ya Kuali kelas A kalian, boleh Ibo, ibo, ibo ngajar apa? Ngajar pendidikan kehidupan Gimana tuh? Pendidikan kehidupan ya bu guru ya Berarti Ada enggak ya tuh Isi ajarannya ini dari kehidupan ibu ya berarti ya Ya kehidupan semua orang lah, saya rangkum satu-satu gitu Apa sih dosen yang profesional, kan ada tuh dosen yang profesional Iya, iya, iya Saya komunikasi kehidupan Komunikasi kehidupan Oh berarti bisa berkomunikasi dengan kehidupan lampau maupun masa depan ya Iya, mau ngomongin masa lalu bisa, kehidupan yang sekarang bisa, masa depan juga bisa Bisa banget, iya Mau masa depan yang kayak gimana, obrolin ke ibu Nuka ya Nomor teleponnya di bawah ini Aduh Kita kayak tanyakan yang malem-malem Iya, makanya Anyway, kamu suka baca buku gak sih Besti, kalau ngomongin baca buku Saya dulu sering banget baca buku, sekarang gak kuat kalau beli buku gak habis-habis gitu kan Gue, gue suka banget buku Gue gak habis, gue sekarang artikel, gue suka banget artikel Gue buku sih, nurun sih kayaknya dan nyokap koleksi bukunya bokap tuh, eh nyokap ya Kalau mau ditaruh mungkin selemari kali Nah, gue ada koleksi buku yang kayaknya gak akan gue buang Kalau dihitung-hitung dia gak selemari sih Yang bakal gue koleksi ya, setengah lah Setengah lemari yang lima ke atas gitu Itu dari buku-buku yang gue baca dari zaman SMA Sebenernya ada juga buku-buku komik dihilangkan oleh orang tua gue, disumbangkan Kalau komik, dari kecil memang gue gak begitu ya Gue suka, suka banget Lu bayangin dong SD gue udah dikasih buku itu sama bokap Karena bokap bisa bawa sendiri Gue baca novel dari SD dulu Chicken Soap Soul, berat gak lu? Iya, gue pernah coba baca tapi pusing Gak nyampe Oh ya itu, gue bukan, tepatnya bukan chicken soup sih, si itu, Robert Kiyosaki ya Eh guys, Chicken Soap Soul ini bukan buku makanan loh ya Oh iya, chicken soup for the soul Chicken Soap Soul Iya, ada lagi Robert Kiyosaki, pokoknya kalau baca buku dia itu tentang kekayaan lah Atau gak, kalaupun novel Turunan dari nyokap sih ya, dapetnya kayak Sidney Sheldon Buset Sidney Sheldon Serius li Gue baca buku anak kecil karangannya, gue masih Roald Dahl Kalau baca terjemahan bahasa Indonesia, hancur banget terjemahannya Jadi baca bahasa Inggrisnya aja, belajar dari situ Paling kalau yang sekarang-sekarang, ya sukanya sih novel, tapi novel luar ya Tapi yang kayak gendernya tuh detektif, gitu-gitu gue suka Oh Mecahin masalah Ini? Apa? Dulu ada tuh novel Indonesia, lima sekawan, baca gak lu? Engga, mau maaf guys Beda generasi ya? Beda Beda guys Lima sekawan tuh kayak pasti ada ini, memecahkan misteri biasanya di ujungnya Banyak tuh buku, gue suka beli-beli buku juga yang ya ngomong-ngomongin soal kayak kehidupan, mengelola kehidupan kita kayak gimana, buku-buku yang kayak gitu Iya Terakhir gue baca buku The Secret The Secret? Gue lagi baca lagi, dua kali gue baca Ya, itu jadi kayak buku tentang afirmasi kita untuk kehidupan ya gitu Tapi anyway, gue pertama kali baca sih harapan impian gue, karena kan gue itu kan baca afirmasi kepada diri kita kan yang kita ucapkan lembani Pertama kali gue baca sih buku, ya sukses maksudnya tidak 100% Tidak 100% harapan gue Gue baru bat pertama, cuman kayak langsung ke implementasi ke diri gue nya dapet gitu Iya, terus ketika gue baca kedua, ini gue baca bener-bener per halaman, tiga halaman stop, emang gue mau nikmatin Meskipun gue gak inget ya bacaan yang kemarin ya, jadi gue udah baca dari, dikerin dulu Pertama baca tahun 2019, terus hilang bukunya pandemi, ketemu lagi 2021 Baca lagi pelan-pelan, belum selesai, baru setengah halaman Itu afirmasi, kayaknya karena udah tau caranya ya, yaudah afirmasinya terjadi ke gue dan harapan gue mulai Satu-satu Satu-satu dengan cara Iya, jadi karena memang buku itu Kita baca bukunya sama Seperti kayak udah disediakan kalimat per kalimatnya, nanti kan mau tidak mau kita baca Iya Dan itu mengafirmasi ke diri kita sendiri, itu buku gue gak pernah lepas dari, pokoknya selalu ada di mobil Jadi itu ada waktu Buku berjudul The Secret itu terkenal sekitar tahun 2015 kali Udah lama ya, udah lama Udah lama banget lah Dan ada filmnya juga ya Ada filmnya, dan ada dua versi buku sebenernya Satu tuh yang tipis Dulu gue baca yang tipis, kurang, kurang pede, apa kurang inilah, kurang, kurang, afirmasinya kurang banyak Baca yang tebel Tapi nanti kadang-kadang kita dapat versinya kita Iya, oh ini yang gue maksud kemarin gitu So itu adalah tentang buku The Secret gitu kan kalo misalnya mau baca-baca buku Tapi kalo gue juga suka baca koran anyway Makanya gue suka baca artikel Tapi emang sih milenials kalo kita ngebahas buku gitu kan Buku merupakan sumber informasi Ih bener banget Lautan informasi yang bisa membuka wawasan kita tentang berbagai hal Kayak ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial budaya, politik maupun aspek-aspek kehidupan lainnya Nah selain itu juga dengan membaca ini juga bisa membantu mengubah masa depan kita Ini beneran sih baca semakin banyak meskipun lupa itu akan masuk ke alam bawah sadar kita Serta dengan membaca buku juga bisa menambah kecerdasan akal dan pikiran kita Dan tanpa kita sadari manfaat dari membaca buku juga bisa memberikan banyak inspirasi bagi kita Tapi sayangnya kegiatan membaca buku ini sebenernya udah banyak yang diabaikan ya kali ini ya oleh berbagai kalangan Mungkin dengan alasan kesibukan gitu kan maupun karena adanya media lain yang lebih praktis Untuk mendapatkan informasi kayak TV, radio atau internet ataupun handphone kita Oh iya salah satu efek positif dari banyak baca buku adalah Kalau ngobrol bisa banyak informasi Informatif kalau ngobrol Dan itu bener-bener mengasah wawasan kita ya pengetahuan kita gitu Ya ini baca apapun gak cuma buku sebenernya Ya membuka jendela wawasan yang tadinya kita gak tahu jadi banyak tahu kayak gitu Nah tapi nih sekarang ada juga banyak tempat yang asik banget untuk membaca buku ya Salah satunya yang udah pasti kita tahu yaitu perpustakaan Nah di masa Covid di tahun 2020 lalu beberapa perpustakaan di Jakarta memang banyak yang tutup Aktivitasnya untuk menjaga adanya penularan virus Covid-19 Tapi sekarang kabar gembiranya untuk kalian Kita semua bisa lagi mengunjungi perpustakaan Khususnya perpustakaan di Jakarta yang sudah kembali buka aktivitasnya Salah satunya ada perpustakaan PDS HB Jasin Yang saat ini sedang menjadi pembicaraan oleh banyak orang Yap jadi Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan baru aja meresmikan perpustakaan dan pusat dokumentasi sastra HB Jasin atau disingkat atau biasanya disingkat PDS HB Jasin Ini lokasinya ada di kawasan pusat kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki atau TIM Direesmikannya di Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 lalu Dan Bapak Anies juga berharap di tempat ini dapat terbangun komunitas dan bukan sekedar tempat berkumpulnya buku aja Tapi juga menjadi web digital tempat berkarya, tempat belajar dan harus bisa jadi tempat co-working space juga Yang kerja, tempat kerja atau belajar bareng gitu Ya betul banget karena di perpustakaan PDS HB Jasin telah tersimpan kurang lebih 138 ribu koleksi buku Dan ada juga 4.395 ribu koleksi ya 4 ribuan Eh 4 ribuan, kurang lebih 4 ribu hampir mencapai 4.400 koleksi buku Dan perpustakaan Jakarta berisi koleksi buku umum buku Jakarta hingga koleksi kejakartaan yang relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat Selain itu koleksi di PDS HB Jasin juga berfokus pada karya sastra Tentunya selaras dengan namanya yaitu pusat dokumentasi sastra Nah disini ada dokumen tulisan tangan sastrawan-sastrawan besar seperti ada karyanya Kairir Anwar, WS Rendra dan juga masih banyak yang lain-lainnya Yap ini kalau kita ngebahas mengenai perpustakaan Jakarta dan juga PDS HB Jasin Ini dilengkapi dengan sejumlah ruang baru antara lain ada ruang multifungsi, ruang permainan anak, milik cerita, ruang baca private, ruang podcast, ruang komputer dan juga ruang koleksi kejakartaan gitu kan Ini sebenarnya tuh awalnya tuh hanya dokumentasi dokumentasi-dokumentasi sastra milik HB Jasin milik dia pribadi dan ini dibangun tuh di tahun 1976 tanggal 28 Juni Beliau juga seorang pengulas buku yang teratur mengumpulkan karya-karya sastra bahkan dokumentasi sastra milik HB Jasin ini mulai banyak digunakan sejak ia mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia Serta lembaga bahasa dan budaya yang sekarang menjadi badan pengembangan dan pembinaan bahasa dan juga sastra Ya untuk nama perpustakaannya sendiri diambil dari nama seorang pengarang, penyunting, cendekiawan muslim dan juga kritikus sastra Indonesia yaitu Hans Bagwe Jasin HB HB Makanya disikat jadi HB gitu Nah beliau ini lahir pada tanggal 31 Juli 1917 dari seorang ibu bernama Habib Bajau Dan ayahnya seorang kerani Batafse Petrolum Matskapic ya ini bahasa-bahasa Belanda nih ya itu Doktor Hans Bagwe Jasin ya atau lebih disingkat menjadi HB Jasin adalah seorang pausastra Indonesia Bukan tanpa alasan julukan ini diberikan karena memang jasanya sebagai kritikus dan esais termasyur yang ada di Indonesia gitu Ya ini lu udah liat belum sih foto-foto perusahaannya? Belum Keren, keren, keren banget Di jarang mana sih? Di tim Tamanisman Masuki Ah IKJ, Institut Kesenian Jakarta Kan jadi banyak perubahan disana Dulu sebelum direvitalisasi gue sering banget pulang kerja tuh ke tim Bioskop, nonton? Enggak, enggak, enggak Ngapain lu? Planetarium Planetarium atau Jajan Starling Sekarang di bagian bioskopnya, jadi bioskopnya dibuka-buka dijadiin perusahaan keren sih Oh gitu, belum pernah sih pas udah di renov ya kesana lagi belum Oke iya baru buka Iya memang kan Udah kita bakal balik lagi nih untuk membahas tentang perpustakaan-perpustakaan Jadi jangan kemana-mana tetap di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Hai Indonesia balik lagi ya sama kita berdua Dynamic Duo Hey Hai Masih sama Nuka dan juga Ditan Yes Yang kita hari ini membahas tentang perpustakaan Tadi kita udah bahas tentang perpustakaan HB Jasin HB Jasin yang ada di tim ya Gitu Taman Ismail Marzuki yang baru aja dibuka Setelah nunggu-nunggu gitu kan Pandemi Pandemi, akhirnya kita bisa berkunjung kesana Kalau kalian yang mau kesana boleh banget gitu Nah kalau berbicara perpustakaan pertama yang ada di Indonesia Yang tercatat ini adalah perpustakaan gereja di Batavia Yang telah dirintis sejak tahun 1624 guys Iya Kan Batavia Iya 1624 Belum Jakarta Betul Namun akibat berbagai kendala Perpustakaan ini baru diresmikan pada 27 April 1643 Bersamaan dengan pengangkatan pendeta DS Atau Dominus Abraham Virenius sebagai kepalanya Nah pada masa saat itu Lainan peminjaman buku yang diselenggarakan perpustakaan gereja Batavia tersebut Tidak hanya dibuka untuk perawat rumah sakit Batavia Namun juga untuk pemaka yang berada di Semarang Dan juga Juwana, Jawa Tengah Yap dan setelah itu tidak terdapat lagi nih catatan tentang keberadaan perpustakaan di Indonesia Untuk waktu yang cukup lama Perpustakaan di Indonesia ini yang tercatat keberadaannya setelah itu Baru perpustakaan milik Batavia Genosap Van Kunsten & Wensappen Wensappen Aduh bacanya gimana itu Wensappen Yes, Wensappen Ya begitulah Jadi perpustakaan ini didirikan pada tanggal 24 April 1778 100 tahun loh gak ada catatan perpustakaan berarti ya Ini yang diprakarsai oleh Ketua Rat Van Indie Mr. GCM Radmaker Semasa pemerintahan dari Virenius Os Indies Company Ya lalu ketika VOC ternyata bubar di tahun 1799 Batavia Genosap Van Kunsten & Wensappen Tetap beroperasi dengan mengandalkan sumbangan dermawan dan juga gubernermen ya Perpustakaan ini mengeluarkan katalog buku yang pertama di Indonesia Dengan judul Bibliotisai Artium Sintiaru Mekuei Batavia Floret Katalog Sistematicus Oke panjang sekali Dulu bahasa perpustakaan katalog sistematik ya? Iya Nah jadi ini hasil suntingan P. Blaker edisi keduanya yang terbit di tahun 1848 Dengan judul dalam Bahasa Belanda Nah ini uniknya karena dianggap berhasil dalam memajukan ilmu pengetahuan gitu kan Si perpustakaan ini khususnya bahasa ilmu pengetahuan ilmu bumi dan juga ilmu antropologi di Hindia Belanda waktu itu Dan karena mampu menerbitkan katalog secara teratur Maka akhirnya pada tahun 1924 nama perhimpunan tersebut mendapat tambahan nama yaitu Koninklik Ya Koninklik bahasanya namanya Sehingga akhirnya menjadi Koninklik Batavia Genosap Van Kunsten & Wensappen Kurang lebih kayak gitu Panjang ya Susah ya Perpustakaan Batavia Genoskap Van Kunsten & Wensappen Sendiri merupakan perpustakaan khusus karena koleksinya yang bersifat khusus serta pemakaiannya terbatas pada peneliti aja Jadi ketika pemerintah Belanda meluncurkan sistem tanam paksa atau kultur stelso Ini muncullah perkebunan dan balai penelitian bidang pertanian Sistem tanam paksa secara tidak langsung mendorong penerian perpustakaan penelitian bidang pertanian Serta tumbuhnya majalah pertanian di Indonesia Salah satu perpustakaan pertanian yang paling tua serta masih bertahan sampai saat ini ialah Biblioteks Biotensor yang didirikan pada tahun 1842 berada di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat Wow legend dong kita bisa kesana tuh kayaknya Boleh boleh 1800 loh 1800 gue berapa tahun tuh berarti ya Gak tau serem juga baca buku tahun 1800 Gue takut trobek doang sih rapu gitu kan Ih rapu banget Ih kayak hati dong rapu Itu jangan ditanya Oke kita lanjut kita masih ngomongin tentang perpustakaan di tahun 1911 Akhirnya nama dari perpustakaan ini di Bogor berubah menjadi Sentra Naturwetens Applich Bibliothek Vanhet Departemen Van Lanbouw Nitsch Verheid & Handel panjang Nama tersebut kemudian diubah lagi Menjadi Biblioteka Bogoriensis Biblioteka Bogoriensis Jadi ini dalam kaitannya dengan edukasi gitu kan Pemerintah India Belanda akhirnya mendirikan sekolah bagi waktu itu pribumi Inlander Yei gitu kan Yang dinamakan Volkskul atau sekolah rakyat Ah sekolah nenek gue Iya nenek gue gue pernah nanya nih sekolah rakyat Ini menerima tamatan sekolah rendah angka 2 atau ongkoloro waktu itu ya Dan perpustakaan pada Volkskul ini disebut Volksbibliothek dengan koleksi dipasok oleh Volkslektur Atau kelak berubah menjadi balai pustaka Oke pada zaman India Belanda sebenarnya sih gak ada perpustakaan umum ya Yang didanai oleh anggaran pemerintah gitu Perpustakaan umum justru didirikan oleh pihak-pihak swasta Nah perpustakaan umum yang didirikan oleh swasta disebut sebagai Open Bear Lezzaland Artinya ruang baca terbuka atau ruang baca untuk umum Oke kita lanjut ya Kita ini berlanjut di zaman pendudukan Jepang atau zaman pendudukan Dipong Ini wibu-wibu nih suka Jepang nih pastinya nih suka sama sejarah ini Jadi di saat itu gak ada kegiatan kepustakawanan Gak ada tuh perpustakaan Karena waktu itu Jepang mengerahkan semua tenaga untuk keperluan perang kan Nah di awal masa kekuasaannya Jepang tuh sempet melarang peredaran buku berbahasa Belanda atau berbahasa Inggris dan bahasa Eropa lainnya Semua sekolah tinggi sempat ditutup juga sama Jepang itu Baru kemudian ketika Jepang mulai terdesak beberapa sekolah tinggi dibuka kembali Nah ini juga dibuka kembali juga untuk keperluan Jepang sih Nah akhirnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas didirikan di Jakarta Dan Riks Museum di Amsterdam sejak tahun 1995 ya Ini akhirnya memulai adanya kerjasama dalam pelestarian warisan budaya bangsa Di tahap pertama dikhususkan hanya pada gambar-gambar yang dibuat oleh Johannes Rah Seorang pelukis asal Denmark di zaman Hindia Belanda Ya koleksi yang dimiliki Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu Ada sebanyak kurang lebih 202 buah gambar Merupakan jumlah terbesar dari seluruh gambar Raj Yang merekam peristiwa penting di Indonesia dan beberapa negara di Asia Sebagai salah satu museum terbesar di negeri Belanda ya Riks Museum juga memiliki gambar Johannes Raj Yaitu sebanyak 40 buah gambar Agar dapat didaya gunakan oleh masyarakat luas Kedua pihak telah menjajaki kemungkinan nih untuk mengumpulkan koleksi tersebut Dan dipublikasikan dalam bentuk pameran maupun terbitan gitu Ini unik sih gue baru tahu bahwa Kalau ngomongin tentang sejarah perpustakaan di negara kita ternyata udah ratusan tahun Dari tahun 1600 tuh pertama udah ada tercatat sejarah 1642 tadi ya Dilanjutkan di 1800 di Bogor Yang masih ada sampai sekarang ya Bisa kita lihat guys Museum tertua di dunia Museum atau perpustakaan tertua ya Museum perpustakaan Ada museum juga sih dia sebenernya Tapi yang gue mau ngomongin perpustakaan Wilayah apa jadi satu lah ya Jadi satu wilayah memang Raya Bogor tuh kalian mau ke museum bisa Perpustakaan bisa gitu kan Bahkan melihat flora-flora yang Udah ratusan tahun Ada juga di sana Ngomong-ngomong gue masih inget loh Dulu waktu gue SD Kalau misalnya gue telat balikin buku Perhari dihitung capek Perak Iya 100 perak Di sekolah gue Kalau lalu iya sih sama kayaknya semua sekolah gitu deh Kalau telat pasti ada dendari Perhari Kalau udah seminggu dipanggil sama orang perpustakaan Iya Atau nggak biasanya sehari sebelum itu udah diingetin gitu Iya biasanya sih zaman dulu kayak gitu Mau perpanjang atau gimana Iya bener banget Itu dia pembahasan kita mengenai perpustakaan Tapi kita masih bakal lanjut ngebahas tentang perpustakaan selain satu ini ya Iya Jangan kemana-mana Tetap di Hi Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Hai Indonesia Hai Balik lagi kita Yes Masih bersama Ibu Guru Nuke dan Bapak Guru Ditan Perpustakawan di Indonesia Gue tuh maksudnya anak perpustakaan gitu Iya Anak pustakawan Nggak dapetnya lebih kayak guru Yang nongkrong banget di perpust gitu ya Iya kan Boong banget ya Boong banget muka lu tuh nggak banget Ditan Boong banget Dulu tuh kalo alasan gue ke perpustakaan Jadi kalo di SD jaman gue SD Perpustakaan itu tepat di sebelah taman gitu Jadi adem udaranya Dan emang kayaknya boleh tidur Di belakang Iya Cenderan gitu di belakang gitu boleh Iya Yang penting tenang Iya Yang penting nggak ada Gak ada suara apapun Jadi keringetan-keringetan masuk ke perpustakaan Zaman Adem gitu ya Menyenangkan banget gitu kan Betul Betul-betul Coba Kali ini di segmen ini kita mau bahas apa? Kita mau ngebahas mengenai perpustakaan-perpustakaan yang Instagramable Susah banget ngomong Instagramable Yang bagus kalo di foto Ada banyak? Buat swafoto gitu Gitu kan Ini yang pertama ada di namanya Perpustakaan Freedom Institute Ini lokasinya ada di Wisma Bakri ya Di Menteng Jakarta Pusat Oke Dan ini menjadi salah satu perpustakaan yang Instagramable banget Jadi perpustakaan ini bisa kita datengin tanpa dipungut biaya gratis Dan perpustakaan dengan ruangan bergaya simple dan minimalis ini juga dilengkapi dengan wifi Dan koleksi buku yang cukup lengkap dengan berbagai genre Kayak sastra, sosial, filsafat, politik, agama dan banyak lainnya Gak cuma itu aja guys karena koleksi dari luar negeri Kayak Amerika, Inggris sampai Eropa juga tersedia disini Dan perpustakaan ini catet ya Hanya membuka layanan Senin sampai Jumat aja Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore ya Millenials catet tuh Betul Terus selanjutnya juga ada perpustakaan Erasmus Huys Ini merupakan pusat kebudayaan Belanda yang terletak di Setia Budi, Jakarta Selatan Perpustakaan ini memiliki pemandangan yang apik ditambah dengan sebuah bangunan rumah Belanda Yang tentunya bisa bikin feed Instagram kamu makin keren Kamu gak perlu mengeluarkan uang untuk masuk kesini Tapi kalau mau pinjem buku ya harus mendaftar keanggotaan terlebih dahulu dengan biaya 30 ribu aja Nah perpustakaan ini juga mau ngeleksi sekitar kurang lebih 14 ribu buku berbahasa Belanda, Inggris dan juga Indonesia Perpustakaan ini buka dari Senin sampai Sabtu mulai pukul jam 10 pagi sampai jam 4 sore ya Millenials Gue penasaran deh Terasmus Itu bagus Gue belum Gue liat gambarnya doang Gue pernah liat gambarnya doang Bagus lengkap kalau mau nyari buku-buku yang lain Nah kalau misalnya Guten Morgen Mau belajar bahasa Jerman? Oh bisa Ini bukan bahasa Guten Morgen bahasa Jerman Iya Guten Morgen Iya kan? Ini banyak nih di Gote Institute Jakarta Perpustakaan Gote Institute Jakarta Ini lokasinya ada di Menteng Jakarta Pusat Dan ini jadi salah satu tempat yang asik untuk belajar budaya Jerman juga Perpustakaan ini juga memiliki banyak referensi ya untuk belajar bahasa Jerman Atau mau menemukan beragam buku anak-anak juga Sastra Indonesia yang udah diterjemahkan ke bahasa Jerman juga ada Hingga sastra Jerman pun tersedia di perpustakaan ini Dan gak cuman itu guys Perpustakaan di Gote Institute ini juga menyediakan berbagai macam permainan Dari mulai Xbox dan PlayStation Yuk Boleh? Gue belum permainan Xbox Dekat kantor lama Di Menteng Oke yap bener Dan disana juga kita bisa menikmati musik dan film di ruangan yang udah disediakan Di perpustakaan Gote Institute Jakarta Kita bisa masuk dengan gratis dan datang di hari Senin sampai Jumat Dari mulai jam 11 pagi, 11 siang sampai jam 9 malam Senin sampai Jumat Kalau Sabtu dari jam 11 sampai jam 19 waktu Indonesia bagian Barat Jam 7 malam Hari Minggu jam 11 sampai jam 3 sore Ibaratnya Dan satu hal lagi Kalau ke Gote Institute Banyak kakak-kakak lulusan teknik mau ke Jerman Ganteng-ganteng Boleh nanti ke situ Iya ke situ Nanti ah Oke Nanti ah gitu kan Oke selanjutnya ada perpustakaan Kineruku Perpustakaan Hits di Kota Bandung Jawa Barat ini menjadi salah satu perpustakaan yang harus kalian kunjungi Kenapa? Karena ini tuh sangat menyenangkan banget ya Untuk kalian bisa menghabiskan waktu Dengan membaca buku di perpustakaan dengan tema vintage gitu Ini sudah berdiri sejak tahun 2003 Dan perpustakaan Kineruku memiliki kurang lebih 4.000 koleksi buku Terus ada 1.000 CD musik dan ada 1.000 judul film Beberapa buku, CD dan aksesoris yang cukup langka juga dijual disini Dan untuk koleksi buku yang disediakan Kineruku sangatlah beragam Mulai dari budaya, filsafat, seni, desain, arsitektur hingga buku anak Jam operasional perpustakaan ini pada hari Selasa sampai dengan Minggu Yaitu pukul 11 lewat 30 menit atau jam setengah 12 siang Sampai 17.30 atau setengah 6 sore waktu Indonesia bagian Barat Dan di hari Senin perpustakaan ini tutup ya guys ya Oke dan ini ada juga Perpusnas ya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Lokasinya ada di Gambir Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Pusat sorry dengan ini Dia ini pemandangannya bagus Banyak banget foto-foto dari Perpusnas karena tinggi ya Ini 27 lantai dan memiliki koleksi hingga jutaan buku Ya iyalah 27 lantai gitu kan Dari mulai naskah kuno, buku-buku langka Sampai majalah dan masih banyak lagi ada disini Selain suasana yang nyaman di dalam Disini juga kita bisa memanjakan mata Dengan menikmati pemandangan Monumen Nasional atau Monas dan Kota Jakarta Karena emang ya itu tinggi banget gitu kan Lihat 7 lantai, pemandangannya bagus Udah ke sana? Lihat foto-fotonya Udah sih Udah ke sana? Bener kan pemandangannya bagus kan? Tinggi menjulang gitu kalau kita dari bawah gitu Dan fasilitas yang disediakan di Perpusnas juga sangat lengkap Dari mulai ruang layanan anak, ruang layanan lansia Sampai ruang layanan penyandang disabilitas dengan buku-buku braille dan komputer khusus juga ada Bahkan ada eksekutif lounge, kantin, dan musola Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini buka pada hari Senin sampai Jumat Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Atau hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 15.30 Terus khusus untuk cuti bersama dan libur nasional tutup ya guys Oke gitu Kira-kira kalau kalian ada waktu mau nggak pergi ke perpustakaan? Gue mau, gue kayaknya ke Perpusnas sih Gue suka Si Perpusnas itu kan tinggi banget penasaran Gote tadi sih, Gote Gote Oh biar ketemu kakak-kakak ya Eh Tapi Perpusnas sebagus itu ya? Bener ya? Bagus, bagus, bagus Lo masuk ke lantai berapa? Gue cuma sampai lantai berapa ya, nggak sampai semuanya Waktu itu baru-baru banget Katanya ada majalah segala, komik ada nggak ya? Tetap komik Lengkap sih Menurut lo ada harusnya? Lengkap sih, karena ada juga lantai yang khusus emang anak-anak Oh, gue dong kesan Ya makanya lo mau baca komik Temen-temen lo dede dede Gapapa Tapi rame, waktu lo kesana rame? Belum, belum begitu rame Karena waktu itu gue dateng lo memang sengaja Weekdays, hari-hari kerja gitu Terus di bawah-bawah itu nanti lo bisa lihat lukisan-lukisan presiden-presiden kita gitu Gue tuh kadang-kadang gue ke toko buku aja udah seneng loh Tapi... Sama sama gue Gue tuh kesalah kalo sekarang toko buku tuh suka Sekarang tuh udah gak sebebas dulu Kalo lu kan di plastikin robek aja Kita baca gitu Gak boleh sekarang mas Sekarang udah Kayaknya memang sebenernya dari dulu juga gak boleh begitu sih Gue dibukain Gue dibukain Yang ada kita gak beli Boleh dibukain sama orang Kita baca doang gak beli Gak tau gue sih pasti beli kalo komik Gue dulu dibukain sama mas-mas ya? Masnya dibuka? Enggak, gak apa-apa buka aja dibuka Gue tuh bisa berlama-lama di toko buku gitu Iya adem lagi kan Terus kita ada kerjaan baca sampe selesai Iya betul Karena memang suka sih ya Beda gitu Sekarang kan udah mulai ini Ya sekarang lu mau nyari apapun ada di handphone lu Iya jadi Mau nyari buku Tapi tetep sih kalo menurut gue Ada beberapa yang memang gue lebih suka baca langsung dari bukunya gitu Kalo gue contoh koran Gue lebih suka baca berita di koran Karena kenapa sih sekarang Ini pendapat pribadi ya Kenapa sekarang Banyak banget netizen yang kalo ada berita langsung marah-marah dulu Iya karena cuman baca judul Itu dia klik baik Kalo lu biasa baca koran Lu gak akan percaya sama judul Iya Karena kalo koran itu detail Enak Ada semua 5W 1H dibahas di koran 5W 1H nya disitu dapet gitu ya Mungkin Ya oke judulnya mungkin agak beda Cuman isinya bener Bedanya jurnalis dulu sama sekarang kali ya Kalo sekarang mereka tuh Jualnya Jualnya yang penting klik baiknya dulu gitu Orang ngeklik beritanya mau beda dari judul Oh yaudah Gitu We never know Ya bener tapi itu pendapat pribadi sih Gitu kan Ya 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 cuman memang kualitas tulisannya harus lebih diinkan sih ya Diperbaiki Diperbaiki 5W 1H nya dilengkapin 5W 1H nya bukan cuman cari sensasi untuk di klik buka Ya ternyata zong Yap bener banget Dan itulah dia tadi pembahasan kita mengenai perpungus Silakan Jangan kemana-mana tetap di High Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik